Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di depan gue sekarang ada Satu buah power supply dari Deepcool ya Ini adalah PL750D ya Deepcool PL750D Native ATX 3.0 Direct Power Supply ya 80 Plus Bronze ya ATX 3.0 Compatible Ya, tampilannya seperti ini Seperti power supply Deepcool pada umumnya ya Nah, ini ada Spesifikasinya teman-teman ya Oke Kita langsung buka aja ya Biar nggak banyak cincong Nuansa khas coklat dari Deepcool Kita buka Isinya pertama ada Permanual-manualan duniawi Lalu ini ada baut Ada kabel power Dan perkabelannya ya Dan disini apakah sudah modular atau belum Kayaknya belum Oke Cukup banyak silica gelnya ya Ini power supply-nya Oke, ternyata dia belum modular teman-teman ya Oke PL750D Nah, ini spesifikasinya ya 750W ya Ada on-off-nya juga Kita lihat dapet kabel apa aja ya Disini kabelnya udah Yang flat ya Flat hitam atau kabel kue-tiao Gue biasa nyebutnya ya Oke Kabel yang pertama yang didapet Itu adalah jelas 24 pin Lalu disini ada 8 pin graphic card ya 6 plus 2 Lalu disini ada lagi graphic card ya 6 plus 2 Ya Tapi disini ada cabangnya Masih ada lagi kah yang VGA Oke Nah disini dia sudah tersedia kabel yang VHPWR ya Untuk graphic card-graphic card yang baru Teman-teman ya Jadi kalian Kalau mau pasang kayak RTX 4070Ti Atau 4070 Super 4080 ya Ini udah ada kabel buat nyoloknya Ya Oke Lalu ada Ini 8 pin 4 plus 4 untuk motherboard ya Ada 2 sih harusnya ya Nah, bener ada 2 ya Lalu Sisanya SATA-SATA Molex ya Ini SATA-nya ada 4 Molex-nya ada 1 Disini SATA-4 Molex-1 Jadi SATA-nya 8 Molex-nya 2 ya Ini kabel cukup komplit Untuk power supply 750W ya Dan Kalau kalian sekarang VGA-nya masih yang Colokan 8 pin Terus nanti mau ganti VGA baru ya Kayak 4070 Gitu ya 4070Ti 4070 Super Ini colokannya udah ada Jadi tinggal Pasang aja ya Opsi upgrade-nya udah enak Oke Gitu aja paling untuk unboxing-nya Video akhirnya tunggu aja Atau non terima kasih dan thank you Semoga bermanfaat Linknya ada gue taruh di deskripsi Miitaji S plantas